Ustadz, Hindu India kok begitu beringas menyiksa umat Islam hanya karena beda agama? Garak-garaknya soal jilbab, ya memang India sekarang sedang gisroh di negara bagian tertentu karena menerapkan pelarangan jilbab, kemudian pengetatan perlakuan terhadap umat Islam bahkan akan ada undang-undang yang mendiskriminasi umat Islam orang-orang India dilarang nikah dengan orang Islam sebab kalau nikah, kastadalit pasti menyerbu Islam kastadalit itu sampah, sama masyarakat, menyentuh saja tidak boleh jadi orang selain dilarang itu menyentuh saja tidak boleh saya melihat videonya itu masya Allah, orang dijeloki, berkali-kali dan ganti-ganti sepoknya disiksa, sampai ya sudah tidak berkutik, sudah mungkin mati atau pokoknya manusia itu sudah dipelakukan lebih jijik dari binatang para pemuja sapi itu jadi para pemuja sapi itu menyiksa umat Islam luar biasa karena mereka mayoritas, walaupun umat Islam minoritas tapi jumlahnya 170 juta, di India itu jumlahnya 170 juta sekarang ini itu minoritas karena jumlah penduduk India satu mulia tapi kemerinti ini adakah umat non-muslim yang tersiksa, yang disiksa oleh umat Islam mayoritas di Indonesia itu tidak pernah terjadi, malah umat mayoritas minoritas kayaknya sudah di seseh-sehkan, malah yang minoritas kemerinti itu tapi di sana itu, jadi menurut saya ini harus kunut nazilah, saya akan terus kunut nazilah selagi India masih brutal begitu kalau ingin Arabnya begini karena Allahum mansur mansurhum wa'alif bayina kolubihim wa'asrih dhata bayinihim wa'alif bayina kolubihim wa'asrih dhata bayinihim wa'alif wa'aduwi Allahum mansur muslimil hindi muslimi kaum muslimin panjang bacanya muslimi muslimina asalnya muslimi, tapi karena digandeng menjadi muslimil hin al hin itu India jadi nanti kalau saya subuh kunot subuh, pakai itu saya menghimbau kepada para imam masjid seluruh Indonesia, mari kita kunot nazilah sebagai bukti kepada Allah SWT, kita punya perhatian punya kepedulian kepada saudara kita, kaum muslimin di India yang sekarang ditindas oleh pemerintah Hindu tapi kalau Hindu disini tidak begitu, karena disini juga minoritas walaupun di Bali mayoritas mereka juga tidak galak seperti Hindu-Indian, India memang takut takut sekali kalau Islam bergembang, sekarang persentasinya terus naik memang, di seluruh dunia bukan hanya India saja umat Islam ini luar biasa bergembang jadi mereka takut maka luar biasa mengerikan yang menyiksa manusia ini bukan manusia binatang saja punya kasih sayang ini sudah tidak punya kasih sayang jelas orang sudah lemah itu malah dikeprok juga keprok dengan dari belakang digundeli suaminya dirangkau suaminya itu dikeprok kepalanya dari belakang jatuh jadi Masya Allah dan ini pasti terbalas oleh keadilan Allah SWT entah caranya bagaimana tidak ada kezaliman yang tidak terbalas tidak ada orang sekukuh fir'aun sekuat namrud habis kita lihat saja muka-muka kita bisa menyaksikan sejarah keadilan Allah SWT terhadap mereka yang zalim dimanapun jadi ini saya menyerukan saya sebagai ketua dewan penasihat IPIM itihad persaudaraan Imam Masyid Suri Indonesia Imam-Imam Masyid tolonglah kalau kita tidak bisa melah dengan fisik melah tidak bisa melah dengan harta malah kita melah dengan doa sebagai bukti kepada Allah SWT bahwa kita punya kepedulian negak saya khawatir nanti kita ditagih kamu tahu nasib saudaramu sama muslim begitu mengerikan begitu mengenaskan tertindas kok kamu diam saja kok enak-enak saja nah itu kita minima berdoa bukan minima sih ya kita berdoa doa sebenarnya bukan pilihan terakhir ya dukungan apapun bagus tapi doa juga harus kita wujudkan dengan kurut nazilah disampai saudara kita di Eihur saudara kita di kalau Rohinya itu bukan tempat ya Rohinya itu suku Rohinya tempatnya di Ragini kalau di Moro sudah membaik sekarang Filipina Selatan itu saudara kita kaum muslimin Moro itu karena presidennya sekarang keturunan muslim itu dan membela kaum muslimin di Filipina Selatan yang damai itu Thailand Selatan empat provinsi muslim tenang di tengah kaum Buddha tapi kalau di tempat lain kalau kaum muslimin itu minoritas Masya Allah itulah memang perjuangan kita dan moga-moga saudara-saudara kita segera mendapatkan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati